Hai hai semuanya, berjumpa lagi bersama kami Di video kali ini aku akan membahas tentang sejarah komputer dan perkembangannya Komputer pribadi berukuran mini yang anda punya sekarang ternyata berawal dari perangkat jumbo dengan bobot yang berat Kemampuan yang dimiliki pun masih terbatas Agar tidak penasaran, berikut ini urayan sejarah komputer dari generasi pertama hingga generasi kelima Simak videonya sampai akhir ya Asal usul nama komputer Akar kata komputer atau komputer dalam bahasa Inggris adalah komputer yang diambil dari bahasa Latin Istilah komputer merupakan gabungan dari dua kata yaitu kom yang berarti dengan dan puter yang berarti menghitung Kata tersebut diadopsi ke bahasa Inggris menjadi komputer Pada dasarnya komputer merujuk pada seseorang yang melakukan perhitungan Namun antara tahun 1939 sampai 1942 Makna komputer meluas menjadi perangkat elektronik yang anda kenal sekarang Selain mengolah data, komputer juga merupakan perangkat yang mengoperasikan sistem multimedia dalam bentuk teks, gambar, dan grafik Sejarah komputer dan perkembangannya Kapan komputer pertama kali ditemukan? Tokoh paling penting dalam sejarah komputer awal adalah Charles Bebeck Karena dialah yang pertama kali menemukan perangkat elektronik tersebut Profesinya pada saat itu adalah matematikawan di Inggris yang memiliki kemampuan mengagumkan Bahkan ia tercatat sebagai organisasi sains dan akademis bergensi Inggris yakni Royal Society Mesin yang diciptakan oleh Charles Bebeck pada 1819 merupakan mesin penghitung Yang disebut dengan Difference Engine atau The Bebeck Engine Kemudian penyempurnaan mesin yang menjadi cikal bakal komputer tersebut selesai pada tahun 1822 Selanjutnya pada tahun 1856 Bebeck membonifikasi mesin pertamanya agar dapat menghitung lebih banyak jenis operasi matematika Mesin tersebut diberi nama Analytic Engine yang ternyata juga memiliki karakteristik dari komputer versi modern Penemuan komputer pertama tersebut semakin dikenal luas berkat bantuan dari insinyur asal Italia Bernama Luigi Federico Manabria Perkembangan komputer dari tahun ke tahun Sejarah sebelum tahun 1940 Sebelum 1940 manusia menggunakan alat bantu pengolahan data yang belum terlalu rumit Beberapa diantaranya adalah 1. Abakus atau Suipoa yang terbuat dari kayu dan manik-manik bundar yang dapat digeser untuk menghitung operasi aritmetika 2. Kalkulator roda numerik yang diciptakan oleh Blaise Pascal Fungsinya adalah menghitung bilangan yang berbasis 10 3. Kalkulator mekanik yang dibuat oleh Charles Xavier Thomas de Colmar Alat ini memiliki fungsi yang sama dengan Suipoa yakni melakukan perhitungan aritmetika Sejarah setelah tahun 1940 Komputer terus mengalami perkembangan hingga periode Perang Dunia II Kedua blok yang berperang menggunakan komputer untuk membantu berbagai keperluan selama perang berkecamuk Komputer memasuki periode perkembangan menuju versi modern Terdapat 5 generasi yang dibedakan berdasarkan komponen utama dan ukuran yang dibuat semakin ringkas A. Komputer Generasi 1 Salah satu komputer paling menonjol di generasi pertama adalah ENIAC Atau Electronic Numerical Integrator and Computer Komputer tersebut diciptakan pada 15 Februari 1946 Material yang digunakan untuk mengoperasikan ENIAC antara lain 17.000 tabung vakum, 1.000 pemancar, 7.000 dialog kristal, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, dan ribuan sambungan lain B. Komputer Generasi 2 Hal yang istimewa dari sejarah komputer generasi kedua yaitu penggantian tabung vakum menjadi transistor Fungsi utama transistor adalah penyambung sekaligus pemutus aliran listrik Transistor memiliki ukuran yang lebih kecil sehingga berpengaruh pada ukuran komputer yang juga menyusut Progres hebat lainnya adalah munculnya dua bahasa pemrograman yaitu FORTRAN atau Formula Translator dan COBOL atau Common Business Oriented Translator C. Komputer Generasi 3 Komponen canggih bernama Integrate Circuit atau AC ditemukan oleh Jekyll B pada tahun 1958 Temuan tersebut menjadi bekal berharga untuk pengembangan komputer pada generasi 3 Integrate Circuit adalah sebuah piringan kecil yang dibuat dari pasir kuarsa dan mampu membuat tiga komponen elektronik sekaligus Dengan begitu, dalam satu IC dapat berisi transistor, resistor, dan kapasitor D. Komputer Generasi 4 Perubahan besar yang terjadi selama generasi 4 adalah pembuatan chip yang berbentuk kepingan tipis Alat tersebut mampu menggabungkan ribuan IC sehingga ukuran komputer lebih kecil dan kinerjanya jauh lebih cepat Ada pun perusahaan yang pertama kali memproduksi chip adalah Intel Berkat inovasi itulah, mesin komputer yang tadinya menghabiskan seluruh ruangan dapat menyusut hingga dapat digenggam E. Komputer Generasi 5 Generasi kelima merupakan masa yang masih berlangsung hingga sekarang Para ahli melakukan berbagai penelitian demi menghasilkan perangkat komputer yang dilengkapi dengan komponen paling mutakhir Jadi, itu dia sejarah komputer dan perkembangannya Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ya Terima kasih telah menonton video ini